halo halo beban tim beban keluarga jumpa lagi di channel YouTube kita baca kini disini kita akan pakai hero yang kuat banget ya ya cocoklah buat tank ataupun hero ini barat ya ke kita pakai yang belum fighter ambil yang lifesteal disini karena biasa solo egois jadi kita ngetangin aja tapi ya tank juga bisa ngakil lah jadi kalau pilihan yang misalnya main disolo itu pilihan yang kalau nggak ada ngetangin ya bapak-bapak ngetangin tapi ngetangin juga bisa ngakil loh jadi diikuti aja gameplaynya kayak gitu sih disini kita punya berperan bener kalau misalnya kita berperannya bener nantikan walaupun kalah kita MPP nanti kita bisa dapat lebih dari pelindungan bintangnya kayak gitu jadi tetep cepet lah buat naikin solo range apalagi di awal season kayak gini ya seperti biasa kita ambil skill 1 untuk barat setakannya itu sampai 50 nah setakan itu 50 ya kita makin besar member nambahin juga magic defense juga physical defense walaupun barat nggak bermain tank ya cuman sekarang skill2 nya agak jauh jadi kita bisa buat skill2 nya kayak gitu sih buat buat barat tank itu emang susah sih dapat setakannya cuman nggak papa kita main yang bener aja nanti juga ada eh apa ya timing timing kayak gitunya password kita harus ngapain ataupun eh walaupun sebenernya barat nggak bisa ini ya bahwa ngebadani di depan terus kayak gitu sih nggak kayak tank-tank yang kayak tergial morni gitu 3g3 Gio itu seteng Murni ya kuat banget cuman open speednya agak kurang tapi yang jauh itu bisa manfaatin ulti 3g3 Gio nya enak banget makanya kalau kalian harus solo range itu harus tahu batasan hero kayak gitu sih kalau tim kita salah warnanya ya udah nggak papa biarin namanya solo ya misalnya warnanya salah dari awal keringnya udah keciduk kitanya jadi jangan ikut maju ya udah udah kita tahan aja di tower kayak waktu kalau kita pun kalah nggak papa yang penting kita bisa main lagi kayak gitu walaupun nanti salah tapi perlindungan bintangnya mengalami nambahinnya loh banyak banget disini agus banget sih tim-tim dari ini dari Solo lah kalian juga pasti tahu kalau main Solo ya saya akan paling so tipsnya kayak gitu sih mau apa ya mau mengurangi lah mengantisipasi kayak gitu nah untuk hitamnya sendiri eh kita pakai ini ya ROM yang nambahin mobil speed terus disini ini eh top boot juga untuk physical untuk magical defense ya terus ini Thunderbell Thunderbell lumayan nambahin defense sekaligus nambahin ini nambahin damage juga terus immortal juga terus Queen wings buat physical defense nya sama immortal bisa hidup lagi untuk saya mau untuk mengurangi inilah ke mati terlalu banyak terlalu banyak kayak gitu ya kalian sebisa mungkin inilah tahu lah pasti yang terpenting itu positioning nah kalau kita nggak bisa nggak ada mana kita udah ya udah jangan maju aja eh gimana ya kita harus ngerti batasan hero kita sih jadi kalau sekiranya kita nggak bisa anggap ngapain ya udah jangan maju walaupun gimana ya kita ngebadanin ngebadanin apa temen yang ngerti enggak kayak gitu sih kalau ngerti ya nggak papa kita badanin tapi makanya kita harus lihat dulu permainan dari timnya kita timnya kita soalnya kunci kemenangan itu timnya kita seberapa jago tim musuh kalau kitanya kompak kayak gitu sih bisa menang walaupun skill per orangnya ada player yang skill per orangnya jago dan ada yang skill per orang skill timnya jago kayak gitu sih jadi kita harus tahu batasannya nah disini kita mati ya udah nggak bisa ya dibanding kita mundur aja yang paling utama juga kita enggak boleh ini ya enggak boleh terlalu nafsu juga soalnya ke apalagi kan main Solo itu pasti kebanyakan yang enggak bisa mendalikan nafsu ya kesel kayak gitu itu sih apa namanya sange kalau gitu Nah kita jangan kita mah dia gimana ya kita mah biasa aja lah nah disini kita posisionalnya harus bagus ya enak lah kayak gitu jadi kalau misalnya tim kita posisionalnya offset yang udah jangan kalau kalau bisa ditolongin ya tolongin ya di ini ya di backup tapi kalau enggak bisa ditolongin ya udah tinggalin aja daripadanya daripada kita ikut mati nambahin gol buat musuh juga jadi jadi makin susah banget buat ininya buat buat warna nantinya atau buat persenan kemenangan kita jadi ya udah biarin orang lain salah yang penting kita bener kayak gitu sih ya berusaha bener lah kalau pun enggak jago-jago amat kalian harus tahu posisional ini juga main enggak jago sih cuma tahu posisional ini ya mohon maaf kalau kayak jumpainya masih buruk terus tips-tipsnya masih buruk ya mohon maaf masih masih belajar juga kan sama-sama belajar kalian yang punya tips komen-komen aja di bawah atau buah punya buil yang paling bagus sama gameplaynya paling bagus yang nggak apa-apa komen-komen bagi-bagi sering-sering ini sering-sering buil ataupun gameplay cara main atau mekanisme yang bagus kayak gitu boleh komen-komen di bawah udah segini aja tipsnya ke semoga bermanfaat maaf kalau ada kesalahan tetap sehat tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya dadah Sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati 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 terima kasih